Kementerian Luar Negeri menyatakan 53 warga negara Indonesia atau WNI dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Syahyonekville, Kamboja. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Juda Nugraha, mengatakan saat ini pemerintah meminta bantuan kepolisian Kamboja untuk membantu membebaskan mereka. Kasus ini bermula dari aduan seorang warganet dengan akun Ad Angelina Hui 97 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Ia meminta tolong kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar membantu membebaskan 54 orang WNI yang disekap di Kamboja. Ganjar langsung memerintahkan bisnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Sampai dengan tadi malam komunikasi terus ya, dan saya minta agar KBRI turun, Kemlu turun, terus kemudian disenager kita mendampingi. Dan Alhamdulillah disenager kita sudah komunikasi dengan Kemlu, sampai dengan tadi pagi dia menyampaikan ada kekerasan di sana. Maka saya minta hari ini juga Dinas Tenaga Kerja kita komunikasi dengan Kemlu bagian perlindungan tenaga kerja untuk segera ngambil tindakan sekarang. Saya minta untuk di-rescue, jadi kalau tidak saya nanti akan bilang. Para warga negara Indonesia di Kamboja itu dijanjikan bekerja sebagai operator, petugas call center, dan bagian keuangan. Namun di lokasi penempatan tidak sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan catatan KBRI Penom Pen, kasus perdagangan manusia bukan kali ini saja terjadi. Pada 2021, 119 warga negara Indonesia korban investasi palsu telah dipulangkan ke Indonesia. Tahun ini, kasus serupa semakin meningkat. Hingga Juli 2022 tercatat 291 warga negara Indonesia menjadi korban, dengan 133 orang diantaranya sudah berhasil dipulangkan. Untuk menekan jumlah kasus tersebut, Kemlu telah memfasilitasi penyidik Baris Krim Polri untuk melakukan penyelidikan di Kamboja. Informasi tersebut diteruskan kepada pihak Baris Krim Polri untuk diselidiki lebih dalam guna penindatan terhadap para perekrut. Peral Indonesia melaporkan Terima kasih telah menonton!